Modern Vespa dengan klasik, itu tuh biasanya tuh ada gap. Nah, apa sih yang dilakukan sama temen-temen move Makassar nih, mas gitu, untuk menghilangkan gap antara modern dan klasik. Halo, saya Raffi Raffespa. Kali ini kita akan membicarakan mengenai urban culture di Makassar dan Sulawesi Selatan. Dan inilah dia, Urban Talks. Halo, Urban People. Kembali lagi di Urban Talks. Dan kali ini, mumpung hari Minggu nih, seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, bahwa kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu komunitas Vespa di Makassar. Namanya Move Makassar. Hari Minggu kayak gini, biasanya temen-temen move itu lagi di Monumen Mandala. Makanya abis ini kita mau samperin, dan kita akan ngajak mereka untuk ngobrol-ngobrol. Yaudah, kita gas ke Monumen Mandala. Yuk! Dia yang menggoda, dia mempesona, dia mempesona, dia yang menggoda, dia mempesona. Dia gadis manis, waktu manis, selalu memandang, kata memanggil. Dia gadis manis, datang kemari, mengajak berdansa hingga pagi hari nanti. Terima kasih telah menonton! Oke, kita sudah sampai di Monumen Mandala, teman-teman. Dan kita lihat koleksi teman-teman Move Makassar sambil menunggu teman-teman yang lain. Urban People, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa di Move Makassar itu tidak hanya modern Vespa, tapi juga banyak, beragam sekali Vespa-Vespa koleksi dari Move Makassar. Seperti yang kita lihat, Primavera Klasik 125, ada VBB, ini eksklusif, ada Excel. Paling rare untuk Vespa modern, namanya adalah 946 Emporio Armani Series. Jadi, ini Quarantesei Emporio Armani Series. Jadi, Vespa 946. Wah, ini sih keren banget ya. Ini di Makassar itu hanya satu atau dua gitu. Oke, jadi ini Vespa Sprint, Sprint, Sprint Series, terus ada Primavera, ada Vespa S juga, Vespa LX juga gitu. Jadi, pokoknya di teman-teman Move Makassar itu ternyata cukup lengkap gitu koleksinya. Dan abis ini kita akan riding sama teman-teman Move Makassar ke sebuah tempat yang baru dan cukup eiknik juga di Makassar. Makanya ikutin terus Urban Talks. Nah, sepertinya teman-teman Move Makassar sudah pada ngumpul dan sebelum kita berangkat, saya mau bagi-bagi masker dulu karena kayaknya yang penting banget di masa-masa pandemi kayak gini, kita harus tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, ya. Teman-teman Move sudah dapat masker semuanya? Sudah. Aman ya? Aman. Oke. Urban People, kalau gitu kita mau jalan ke Lego-Lego. Yaudah kita gas ya. Join Urban Circle! Yes! Terima kasih telah menonton! Nah, Urban Talks kembali lagi dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu komunitas yang ada di Makassar dan buat teman-teman yang mungkin komunitasnya pengen diajakin Kopdar, pengen diajakin Urban Talks juga, jangan lupa follow Instagram Urban Asians. Gitu. Nah, kali ini saya sudah sama teman-teman Move Makassar, ada Kikim. Ini Kikim sekarang? Member aja. Member. Dulu Core Wheel, ya. Eh, dulu Ketua malahan. Terus ada Hair Tasning yang sekarang menjabat jadi Ketua Move Makassar. Ada juga Mas GT. Sekarang apa, Mas? Penasehat, penasehat, penasehat. Penasehat. Pemina lah ya, oke. Mas Sety, yang mewakili salah satu Lady Skud di Move Makassar. Ada juga Mas Miat. Nah, Miat ini sekarang jabat lu apa, Miat? Korwil. Korwil? Nah, koordinator wilayah untuk Move Makassar. Sulawesi. Sulawesi ya? Wah, gila. Sulawesi. Dia pokoknya megang Move Sulawesi. Gitu. Nah, bicara tentang Move Makassar ini, awal terbentuknya gimana sih, Mas? Awal terbentuknya itu mulai dari tahun 2011. 2011. Itu di Move Indonesia. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum dari Move, itu ada namanya Kaskus. Oh gitu, komunitasnya berasal dari Kaskus berarti dulunya, oke. Oke, kemudian terbentuk di seluruh Indonesia, akhirnya sepakat membuat komunitas. Namanya itu Move Makassar, sorry, Move Indonesia. Move Indonesia. Move Indonesia. Move itu singkatan dari? Modern Vespa. Modern Vespa. Move. Modern Vespa. Oke. Kalau kita membicarakan Modern Vespa Makassar, ini berdiri sejak tahun 2012, berarti sudah cukup lama ya. Berarti sudah cukup banyak juga perjalanan yang dilakukan sama teman-teman Move dong? Kemana aja tuh selama ini tuh? Ngapain aja sih kegiatannya? Kalau di dalam Sulawesi Selatan mungkin nggak ke hitung ya, jadi kita sering touring ke daerah-daerah itu seperti Tanah Toraja. Oke. Kemudian kita juga mengadiri waktu itu CSP ya. CSP ya, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ya. Nah itu yang memberikan bantuan ke masjid, yatim piatu, ataupun apapun, kegiatan sosial lainnya. Nah itu yang sisi positifnya kita berkomunitas di Move Makassar ini. Tadi sempat disampaikan bahwa, kan Modern Vespa dengan Klasik itu tuh biasanya tuh ada gap. Nah, apa sih yang dilakukan sama teman-teman Move Makassar nih, Mas gitu, untuk menghilangkan gap antara Modern dan Klasik gitu. Oke. 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 Nah, bahwa teman-teman Modern Vespa ini katanya angkuh, ngobong, nah. Padahal benar? Enggak juga. Enggak ya? Iya. Akhirnya, di waktu itu kita mengubah mindset-nya bahwa kita itu sama-sama Vespa. Oke. Enggak ada perbedaan antara Klasik sama Modern, ya kita satu brand lah. Oke. Di sisi lain juga teman-teman kan punya Modern, punya Klasik, tadi sama, saling menghargai lah. Saling menghargai. Itu yang paling penting sih menurutku gitu kan, karena ya kembali lagi bahwa Vespa ini akhirnya akan menjadi sarana kita untuk menurutku untuk bersilaturami, untuk berteman gitu kan. Jadi, efektif nggak pada waktu itu, Mas? Maksudnya apa sih impact dari effortnya teman-teman untuk menyetarakan antara Klasik dan Modern itu? Nah, akhirnya di sepali waktu itu impact, Mas. Jadi, kita sosialisasi maksudnya kita ke teman-teman Klasik, Silaturami. Akhirnya di setiap hari Sabtu, malam minggu itu kita datang, terus sering juga Silaturami sama yang senior-senior, yang Klasik-Klasik itu. Silaturami terus. Nah, waktu pada tahun 2017 itu, Mas, kita kebetulan tuan rumah chapter, eh sorry, anniversary move. Nah, Jamnas itu di Makassar di tahun 2017. 2017 ya, pernah? Makassar menjadi tuan rumah dari Jamnas, oke. Nah, waktu itu Mas, kita mengundang lagi nih, teman-teman Klasik. Nah. Akhirnya pada datang semua, pecah lagi, ramai. Nah, Makassar jadi acuan Jamnas berikutnya bahwa di acara move ini, Modern FV ini, kita harus libatkan juga Klasik, Mas. Oh, gitu. Jadi ternyata menjadi acuan untuk Jamnas berikutnya, untuk menyebabkan teman-teman Klasik juga. Gara-gara teman-teman di move Makassar yang buat awalnya. Oh, oke. Menarik, menarik, menarik. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, selama perjalanan move Makassar, ini kan pasti banyak suka dukanya lah, ya kan. Yang namanya berkomunitas itu pasti ada sukanya, ada dukanya. Tapi kalau komunitas Vespa itu biasanya suka semua. Suka mogok, suka kehabisan oli, kehabisan bensin, gitu-gitu. Nah, saya pengen tahu, dengar suara yang cewek dulu. Kakak Septi ya namanya? Nah, kalau bagi Septi itu suka dukanya berkomunitas terutama di move Makassar itu seperti apa sih, Kak? Kalau suka dukanya itu di move itu bisa menambah kemana, terus bisa kita selesai-selesai reading, selesai hari, atau saat mori, itu sukanya. Kalau dukanya sih, gak pernah. Oh, gak pernah ya? Karena selesai baru-baru. Itu dia jawaban dari Kak Septi, nah kalau sekarang agenda ke depan teman-teman move itu apa aja sih? Oke, Mas Raffi, agenda ke depan itu, akhir tahun ini kita ada touring ke selayar per anak-anak move. Agenda ke depannya, kita seperti yang Mas Raffi bilang tadi, kita juga buat sosialisasi, bantuan kepada anak-anak yatim, gitu. Oke. Nah, kita juga buat sun mori tiap minggunya. Oke. Dan tentu juga jam nas tahun depan, insya Allah move juga akan gabung jam nas tahun depan. Di mana tuh tahun depan tuh? Di Lombok. Nah. Jam nas 9 itu ada di Lombok. Jadi teman-teman move juga insya Allah berpartisipasi nanti di Lombok. Oke. Oke Urban People, seperti yang kita sudah share di akun Urban Asians, bahwa kita juga akan mengambil pertanyaan dari Urban People ya. Kita akan ngambil pertanyaan untuk teman-teman move. Ini dari Reza Aspar. Kalau mau gabung di Move Makassar, itu gimana sih caranya? Oke. Syaratnya tuh masuk di Move Makassar. Pertama, punya Vespa Modern. Oke. Jadi jika teman-teman juga punya klasik, bisa. Dan bisa langsung DM Instagram move underscore makassar. MKS. Oke, gitu aja Mas. Oh, gitu. Sesimpel itu berarti ya? Cuman harus punya Vespa Modern, Vespa Klasik juga is oke. Dan silahkan langsung DM aja move underscore MKS. Gitu doa. So easy kan? Move Makassar itu kan kalau dulu awalnya saya tahu juga dari, salah satunya adalah dari social media gitu kan. Teman-teman di luar pun saya yakin begitu gitu. Nah, menurut teman-teman nih, sepenting apa sih social media untuk Move Makassar? Kira-kira. Bukti gak mas kalau social media ya? Iya. Semua komunitas pasti ada IG-nya. Oke. Ada social medianya. Iya. Jadi social media itu ya kita ekspor lah kegiatan kita. Pokoknya yang positif. Jadi tanpa sengaja, social media kita juga itu mengajak untuk pengguna Vespa, ayo join. Oh. Itu kegiatan kita. Iya, iya, iya. Ada kegiatan seperti ini. Oke. Berarti jadi dokumentasi juga lah ya. Betul. Jadi setiap kegiatan kita, kita ekspor. Dan memang penting lah social media sekarang. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan menurutku Move Makassar ini salah satu komunitas yang cukup baik untuk menggunakan social media untuk mengekspos kegiatannya teman-teman untuk menjadi dokumentasi juga gitu kan. Dan juga pastinya kayak seperti yang Om Kikim bilang tadi bahwa ini secara tidak langsung akan memperlihatkan ke publik gitu kan. Sehingga teman-teman yang mau join, yang mau ikut juga dengan mudah mungkin bisa follow dan DM Instagram dari move underscore mks. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu seperti apa informasi yang menarik mengenai Makassar dan Sulawesi Selatan, itu bisa langsung follow Instagram Urban Nation. Gitu. Follow ya. Sekarang juga. Oke. Terima kasih teman-teman Move Makassar sudah ikutan Urban Talks. Terima kasih, Kim. Selamat mas Rafi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia Urban People. Saya tidak henti-hentinya untuk mengajak teman-teman untuk join Urban Circle dengan cara follow Urban Nation. Kalau kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama Ojan, terus juga hari ini sama Move Makassar. Besok kita sama siapa lagi? Siapa tahu teman-teman punya saran, punya pertanyaan, langsung aja komen di Instagram Urban Nation. Kalau gitu, saya pamit. Kita gas. Sampai jumpa di Urban Talks selanjutnya. Jangan bahagiamu ada di sana, menyimpan harapan sejuta rasa, kau nikmati dan kau terus berlari, yang terjadi dan yang akan kau lahir nanti. Terima kasih.